Oke teman-teman, seperti yang saya janjikan sebelumnya, kali ini saya akan mencoba remote komputer orang dari jarak jauh. Syarat dari kita remote komputer orang jarak jauh ini, pertama, kedua komputer harus terhubung di internet, komputer gue harus terhubung di internet, begitu juga komputer klien yang akan kita remote. Terus, manfaat dari remote komputer ini biasanya karena ada keluhan pelanggan komputernya, mungkin kena virus, mungkin karena lambat, atau apa segala macam. Dan program yang akan kita pakai untuk contoh kali ini, ini saya akan pakai Ultra Viewer ini. Sebenarnya program-program dari remote komputer ini banyak sekali, bukan banyak tapi ada beberapa ini, yang ada di saya ini, yang biasa sering saya pakai ada tiga. Ada NIDES, ada Ultra Viewer, ada Team Viewer. Tapi untuk pembahasan kali ini saya akan pakai Ultra Viewer. Oke teman-teman, saya lanjut saja. Kita akan mulai. Oke, ini saya buka pertama, buka dulu Ultra Viewer. Saratnya tadi harus connect internet. Oke, saya buka saja. Ultra Viewer. Nah. Nah, ini ID kita dan passwordnya akan otomatis muncul. Nah, ini tidak usah ragu dengan kata sandinya, karena setiap kita buka program Ultra Viewer ini, kata sandinya akan berubah, selalu berubah. Jadi, tidak usah takut, terkecuali ini ID. ID ini tidak pernah berubah, hanya kata sandi yang sering berubah. Nah, oke, ini sudah ada ID dari komputer yang akan saya remote. Saya kasih masuk saja. Kita akan coba masuk. 42 305-798. Nah, terus isikan kembali passwordnya. 4512. Nah, kalau sudah, silakan klik ini, koneksikan ke mitra. coba saya cek, mudah-mudahan bisa berhasil masuk. Nah, ini teman-teman, sudah berhasil masuk. Ini komputer yang saya remote ini, dia gunakan Windows 7. Jadi, kalau sudah berhasil masuk seperti ini, berarti komputer yang kita remote ini sudah sama dengan komputer kita sendiri. Karena kenapa, semua aktivitas di dalam yang kita lakukan sama dengan di komputer kita sendiri. Buka Explorer, dokumen, sama. Terus, mungkin kita bisa mengetik juga di dalam. Misalkan saya buka Excel. Nah, ini. Ini, pokoknya, apa yang saya lakukan di sini, sama seperti komputer saya. Ini, tampilannya. Ini, tampilannya ada dua layar. Satu layarnya ini komputer saya. Yang ini komputer yang saya remote. Bisa diperkecil, bisa diperbesar. Bahkan bisa layar full juga. Jadi, dia, ini juga bisa, sekaligus, kita langsung record video yang kita, ini, bisa. Sudah disiapkan, ada ininya. Terus, display-nya, mau quality, mau otomatis, screen size-nya, semua, bisa kita atur di sini. Nah, bisa kita saling chat juga di sini. Ini ada aplikasi chat-nya juga, bisa. Jadi, antara saya dengan komputer yang saya remote ini, bisa saling langsung komunikasi. Misalkan, saya ketik, hi. How are you? Saya ketik. Jadi, di saat saya ketik di komputernya dia, di komputernya masuk. Ini, ini komputernya. Nah, misalkan saya, ini saya balas dari komputernya. Misalkan, ini saya balas. Oh, I'm fine. Nah, misalkan, habis itu, enter lagi. Balas. Jadi, langsung ada interaksi. Misalkan, ini, misalkan kita, ini saya tanya lagi. What's your name? Tanya lagi. Ini, bagus sekali ini aplikasi. Misalkan, saya balas. Ini, komputer klien saya ini, misalkan dia balas. My name is, siapa? Siapa namanya? Misalkan, Salman Khan. Nah. Nah, itu. Ini, chat di komputer saya, yang ini, chat di klien yang saya remote ini. Nah. Jadi, mungkin, teman-teman bisa dimengerti sampai di sini. Intinya, kalau sudah konek seperti ini, komputer klien yang kita remote tadi ini, sudah sama seperti komputer kita sendiri. Buka program, apa segala macam. Sudah, sudah sama. Oke, saya anggap, mungkin, saya anggap ini sudah selesai. Ya, cepat saja. Tidak terlalu lama-lama. Karena memang, hanya membutuhkan ID dengan password masuk. Tampilan desktopnya yang ada di komputer yang kita remote. Di situ, pekerjaannya sudah sama seperti apa yang kita, yang ada di desktopnya kita. Oke, ini saya kasih keluar saja. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Nanti kita bertemu lagi di video-video berikutnya.